Kejutan besar terjadi di perempat final Piala Dunia 2022. Maroko berhasil lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Portugal lewat kemenangan tipis 1-0. Duel Maroko vs Portugal berlangsung di Stadion Altumama. Josef Alnesri menjadi penentu kemenangan Singa Atlas berkat golnya di akhir babak pertama. Maroko mengakhiri pertandingan dengan 10 orang. Pemain pengganti Walid Kedira harus meninggalkan area permainan lebih awal. Usai diganjar kartu kuning kedua. Singa Atlas tinggal menunggu lawan di semifinal, yaitu pemenang antara Inggris vs Perancis yang akan bertanding beberapa saat lagi. Dengan hasil ini, harapan Portugal melaju lebih jauh di Piala Dunia 2022 kandas. Cristiano Ronaldo harus pulang dengan kekecewaan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen. Terima kasih telah menonton!